Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan informasi kenapa Instagram tidak bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia ya Nah, kita lihat disini kalau kita lakukan pencarian ya di akun yang berbahasa asing seperti ini, di akun Leonel Messi kita klik pada lihat terjemahan disini Nah, ini muncul pesan maaf Kami tidak dapat menerjemahkan halaman ini ya Harap coba lagi nanti ya Nah, seperti ini Yang perlu kalian lakukan yaitu pertama kalian bisa cek di Google Play Store Nah, kalian cari saja IG disini Lalu kalian update jika memang masih ada tulisan update atau pembaruan Kalian update terlebih dahulu untuk aplikasi Instagram ke versi yang terbaru ya Barangkali memang ada pembaruan ya untuk aplikasi Instagramnya Jadi untuk fitur-fiturnya lagi disempurnakan ataupun fitur tersebut memang sudah tidak bisa digunakan lagi ya Nah, disini kita tunggu sebentar Nah, ketika sudah selesai bisa langsung dibuka saja untuk aplikasinya Kita coba mulai untuk menerjemahkan lagi untuk bio yang ada di akun Leonel Messi, oke Nah, disini kita klik lihat terjemahan Nah, ternyata masih saja tidak bisa kita hapus ya untuk ini ya maaf masih muncul pesan error lah Nah, kalian bisa lakukan untuk hapus case ya Masuk ke setelan Kemudian kalian pilih pada menu aplikasi ya Lalu pilih kelola aplikasi Dan kebetulan disini saya menggunakan HP Xiaomi Jadi buat kalian pengguna HP lain bisa disesuaikan Kita cari Instagram disini Instagram, kalian bisa hapus case Hapus case ya Nah, ini bersihkan case saja Kalau hapus data itu nantinya akan menghapus keseluruhan data dari akun Instagram kalian Jadi perlu memasukkan username ataupun kata sandinya Ketika kalian ingin login kembali ke akun Instagram kalian ya Nah, disini saya akan coba refresh dulu Kemudian kita lihat terjemahan Nah, ternyata masih tidak bisa kita terjemahkan ya Ini maaf kami tidak bisa menerjemahkan ini ya Nah, setelah cari-cari saya di internet ya Ini memang tertulis ya Disini ada dari situs Pak Mekasan ya Ini Kenapa muncul error ketika menggunakan fitur terjemahan di Instagram Disini yaitu Kita diperintahkan untuk mengupdate aplikasi ya Terjemahan disini Untuk sementara waktu itu saja yang kamu lakukan ya Jadi disuruh untuk mengupdate aplikasinya ya Namun di situs lain itu menyatakan bahwa memang Sedang mengalami gangguan ya Nah, disini ini Saya cari-cari disini dan saya baca-baca Itu memang lagi ada penyempurnaan untuk fitur Fitur penerjemahan di Instagram ya Jadi kita bisa menunggu beberapa saat Jika sebelumnya memang terjadi error pada saat kita menggunakan fitur Menghapus atau menonaktifkan akun sementara Sekarang terjadi pada fitur terjemahan di Instagram ya Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan fitur Lihat terjemahan itu belum bisa digunakan Jadi bisa menunggu sampai bisa kembali digunakan ya Oke, sekian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya